sahabat jempol dimanapun anda berada jumpa kembali di channel jempol sambal pedas salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bongkar peredaran pil koplo polsek rambibuji tidak lanjuti surat pengawanan mwc nah datul ulama rambibuji dengan menangkap pengedar barang terlarang itu upaya polsek rambibuji diketahui dari suara rekaman ketua mwcno rambibuji Ustadz Nurul Hasan yang ditujukan kepada jajaran internal pengurus mwcno rambibuji pada hari minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 malam dalam rekaman itu Ustadz Nurul Hasan menyampaikan bahwa polsek rambibuji telah menindaklanjuti surat permohonan mwcno rambibuji terkait dengan maraknya peredaran rakoban di wilayah kecamatan rambibuji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami informasikan kepada segenap pengurus mwcno rambibuji bahwasannya barusan saya mendapat info dari bapak kepala polsek rambibuji bahwa mengenai tindak lanjut penanganan peredaran pilkublo di rambibuji bahwa kemarin polisian telah menutup melakukan penggerbekan sehingga menutup tempat penjualan yang ada di perbatasan rambibuji sekaligus menangkap orangnya berikut barang bukunya ada semuanya dan itu orangnya sudah ditangkap sekarang Alhamdulillah itu termasuk tindak lanjut dari permohonan kita dari mwc Alhamdulillah ini ada perhatian dari pihak kepolisian dan pihak kepolisian mohon bantuan doa dari pengurus mwc untuk penanganan pengedaran pilkublo di rambibuji ini supaya bisa terus semakin baik sehingga betul-betul rambibuji nanti diharapkan bisa terbebas dari pengedaran itu ini terbarusan saya dapat informasi lewat pil langsung jadi saya tidak bisa mengirimkan rekamannya juga mestinya tadi saya rekam cuma saya belum terbiasa merekam pilpon seseorang jadi intinya seperti itu jadi mohon bantuan dari kita pengurus NU para Kiai pengurus NU supaya penanganan pilkublo di rambibuji ini betul-betul bisa berjalan dengan baik lancar dan benar-benar bisa teratasi begitu terima kasih ini informasi yang kelarusan saya terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapati informasi itu jempol mencoba menghubungi polsek rambibuji melalui kanit reskim polsek rambibuji aibtu Andreas Suryo Rubedo untuk menelusuri kebenaran informasi terkait penanganan peredaran pilkublo di kecamatan rambibuji melalui sambungan telepon seluler aibtu Andreas membenarkan memang telah terjadi penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai pengedar pilkublo pada hari kemis tanggal 13 Januari tahun 2022 sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian barat tempat kejadian perkara TKP di jalan Haji M. Arief dusun Kerajaan Kidul Desa Rambibundam kecamatan Rambibuji Kabupaten Jember ini dengan bapak siapa ini pak? pak Kitondan, wartawan Jempolindu pak? oh enggak, pak Jempolindu enggak ok waktu itu pak kapolsek patroli di desa Rambibundam di belakang Rambibundam terus kecepatan eeeh seorang yang bernama Reza menjual pil itu aja pak eeeh jam berapa ungkap Kasudinan? ya kejadian jam berapa Dan? halo? kejadian jam berapa Dan? kejadian jam 1 jam 1 siang Dan? jam 13 eeeh pelaku ada berapa orang Dan? satu orang satu orang eeeh warga mana Dan? warga Umbul Sari lebih lanjut Aibtu Andrias menjelaskan adanya dugaan dengan sengaja mengedarkan barang terlarang peredaran itu diduga tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud? dalam pasal 196 sub pasal 197 undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pelaku berinisial RAP usia 22 tahun warga dusun Kerajaan Kulon RT 001 RW 010 Desa Paleran Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember kronologinya pada hari kemis tanggal 13 Januari tahun 2022 sekira jam 11.30 waktu Indonesia bagian barat petugas Polsek Rambi Puji telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Rambi Gundam Kecamatan Rambi Puji sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang yang kemudian pada jam 12 waktu Indonesia bagian barat petugas melakukan penyelidikan hasil penyelidikan membenarkan bahwa ada transaksi jual beli obat-obatan terlarang jenis tablet berlogo Y berwarna putih dan obat dextro metorpan berwarna kuning berdasarkan informasi yang diperoleh jempol polisi berhasil menyita barang bukti berupa 74 plastik klip kecil obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y berisi masing-masing 7 butir sehingga jumlah keseluruhan obat treks sebanyak 518 butir 54 plastik klip kecil obat dextro metorpan berwarna kuning berisi masing-masing 9 butir sehingga jumlah keseluruhan obat sebanyak 486 butir ikut tersita barang bukti lainnya berupa uang hasil penjualan sejumlah 820 ribu 1 unit handphone merk samsung a54 berwarna hijau toska 2 buah plastik kresek kosong berwarna hitam 1 lembar tikar dan 1 buah tas selempang bertuliskan kiss pack berwarna abu-abu sebagai tempat penyimpanan uang dari pembeli kini RAP berikut barang bukti diamankan dipolsek rampi puji guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku demikian sahabat jempol jangan lupa klik subscribe jempol lonceng komen dan bagikan agar channel ini terus berkembang salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati